mencari endapan perak atau paladium tanpa cairan kimia ingin tahu jawabannya guys, simak terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Diner Talk bagaimana teman semuanya? Alhamdulillah baik-baik semuanya kali ini channel Diner Talk akan mengambil endapan dari air cairan kimia bekas PCB HP guys kalau anda ingin tahu cara untuk mengambil atau mendapatkan cairan seperti ini tonton saja video yang pertama adalah cara membuat garam sendawa yang kedua adalah melebur PCB-PCB HP oke guys, tidak usah panjang lebar nanti video-video tersebut akan saya taruh di deskripsi oke guys, kalau memang anda menyukai video ini dan video ini menurut anda menginspirasi maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyilah loncengnya agar anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Diner Talk ini guys selamat menonton guys oke guys, kita akan mengendapkan cairan ini guys ya cairan hasil dari PCB ini ini tidak langsung jadi kalau mau lihat prosesnya videonya akan saya taruh di deskripsi atau lihat di pojok kanan nafas guys nanti videonya akan saya deskripsi ditaruh di deskripsinya guys oke guys ya pertama ini cairan kimia ya siapkan ya ini terus habis itu kita nanti prosesnya tidak usah pakai tidak usah pakai kimia-kimia guys terus yang kedua kita siapkan alat-alat elektro elektro winding guys ya kalau anda ingin membuat elektro winding nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi atau ketik aja di pojok kanan bawah nah itu sudah muncul itu ya ketik aja itu oke 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 sekarang cairan ini akan saya tuangkan di elektro winding ini guys nanti yang akan timbul endapan apa apa palladium atau tembaga kita lihat aja prosesnya oke tapi cairan ini sudah saya ambil peraknya guys tinggal kalau nggak palladium ya perak ya apa ya tembaga oke oke saya tuangkan dulu tembaga kita tuangkan semua guys oke oke nah ke sini kita tolokkan ke elektro winding mesinnya ini sudah jalan guys nah oke sudah jalan kita tunggu beberapa menit ya apa sudah ada endapan-endapan yang nempel kita lihat dulu tapi untuk lebih bagusnya ya kita tunggu satu hari guys nanti endapannya akan nempel di di plat-plat ini di plat stainless steel ini guys akan nempel itu apa endapan latium atau endapan tembaga baru kita tahu hasilnya yang lebih bagus kalau sudah di elektro winding selama satu hari guys oke guys itu saja itu saja hasil dari cairan kimia kita endapkan dengan elektro winding lanjut break semongko ya ini guys setelah kita rendang selama 8 jam ini hasilnya ini ini perak atau paladium kemarin si perak sudah saya ambil tapi tidak tahu ini perak atau paladium guys setelah ini kita akan krik tapi kita keringkan dulu dengan air dryer guys oke sekarang kita akan keringkan dulu ya taruh dulu tercabut tercabut ini oke ini guys kita siapkan air dryer dulu ini yang akan kita kering guys ini peraknya ini apa-apa lagi dulu ya sedikit yang satunya kosong kosong tapi sudah akan timbul tembaga tembaganya jadi yang paling banyak ya kita keringkan dulu kita keringkan pakai air dryer setelah kita keringkan nanti kita akan kering dengan cutter ini pisau caranya mantap oke setelah kita keringkan dengan hard dryer kita ambil endapainya dengan memakai cutter yang terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton